Saudara Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili menyebut nama Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, belum masuk ke radar partainya untuk maju Pilgub Jakarta. Meski begitu, Aceh bilang menghormati keputusan Kaisang jika memang serius maju di Pilgub Jakarta. Sejauh ini dari hasil survei internal Partai Golkar belum mendeteksi nama Kaisang. Aceh menyebut kemungkinan nama Kaisang berpotensi terdeteksi pada survei kedua mereka. Golkar menghormati jika memang Kaisang bakal maju di Pilgub Jakarta. Meski begitu, Golkar saat ini memastikan sosok Ridwan Kamilah yang sudah diberi surat tugas untuk Jawa Barat dan Jakarta. Soal Mas Kaisang tentu kita kembalikan kepada beliau. Partai Golkar tentu menghormati siapapun pihak yang ingin maju menjadi Kepala Daerah. Kita saat ini tentu masih mengkajinya secara mendalam siapapun ya. Karena siapapun yang memiliki potensi yang mau maju menjadi Kepala Daerah, dalam setiap survei Partai Golkar itu semua dideteksi pada survei. Mungkin saja nanti pada survei yang keluar dan kemudian nama-nama yang berpotensi untuk maju. Kan Pak Mas Kaisangnya baru menyatakan kemarin. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut positif soal kabar Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang disebut bakal maju di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait mengapresiasi jika memang betul Kaisang serius berniat maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, saat ditanya wartawan merespons soal keinginan Kaisang bersanding dengan Anis di Pilkada Jakarta, Jazilul tak menjawab serius. Jazilul mendorong Kaisang bisa mendaftar saja lebih dulu. Sebelumnya Kaisang Pangarep, Bukasuara menjawab kemungkinan dirinya maju dalam Pilkub Jakarta. Ia pun meminta publik menanti kejutan di bulan Agustus. Kaisang bilang, jika mengacu pada aturan yang diputus MA soal usia calon kepala daerah, terbuka bagi dirinya untuk maju meski putusan itu belum masuk dalam peraturan KPU. Dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi, itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya, dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak. Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada delapan kursi di DKI. Jadi, kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan hanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Merespons pernyataan Kaisang yang menyebut tunggu kejutan di bulan Agustus, yang menyoal apakah akan maju atau tidak di Pilkada Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan, Syed Abdullah, mengatakan, Kaisang merupakan sosok yang menarik. Menurut Syed, PDIP tidak pernah mencari musuh, melainkan mencari pemimpin yang fokus mengutamakan kepentingan masyarakat Jakarta. Kaisang juga menarik, kata siapa bagi PDP tidak menarik. PDP tidak menafikan siapapun, dan kami tidak dalam konteks untuk memusuhi siapapun. Kami ingin mencari pemimpin yang memang fokus untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Bukan soal orang per orang, saya tidak suka bapak, bapak tidak suka saya, tidak saya pilih, bukan seperti itu. Peluang Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada Jakarta terbuka lebar. Apalagi setelah putusan Mahkamah Agung mengubah syarat usia bagi calon kepala daerah di Pilkada. Namun, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka enggan berkomentar banyak soal pencalonan adiknya di Bursa Cagup Jakarta. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution pun membocorkan isu Kaisang turun Pilkada. Bobi mengungkap belum ada komunikasi di keluarga soal Kaisang maju di Pilkada Jakarta. Berbeda dengan Bobi, Ketua Mumpartai Amarat Nasional menyebut Presiden Jokowi Dodo tak mengizinkan putra bungsunya maju di pemilihan kuperdur. Bapak barusan habis rapat, Pak gimana kalau Kaisang maju di Pilkada Jakarta? Waduh! Jangan Pak Zul, kata-kata kita. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi, iya. Jika memang Kaisang serius maju di Pilkub Jakarta, partainya tentu harus berkoalisi dengan parpol lain. Karena PSI hanya memperoleh 8 kursi di DPRD Jakarta. Setidaknya ada 5 parpol yang meraih suara tertinggi di Jakarta. Mulai dari PKS, PDIP, Gerindra, Demokrat, dan juga Partai Amarat Nasional. Jika memang putra bungsu Presiden Jokowi ini benar-benar maju di Pilkub Jakarta pada bulan Agustus mendatang, benarkah jadi suatu kejutan bagi publik? Tim Liputan, Kompas TV